Sosok Mohamad Arif, guru di Madura dimutasi karena tolak pemberlakuan toilet berayar di sekolah. Sosok Mohamad Arif, seorang guru yang dimutasi secara sepihak lantaran menolak pemberlakuan toilet berbayar di sekolah. Mohamad Arif bukan sekadar guru mata pelajaran, ia juga punya jabatan. Yah, Mohamad Arif merupakan mantan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di Madrasah Aliyah Negeri, Men, Satu Pamekasan, Madura. Ia menolak keras pemberlakuan toilet berbayar di sekolah. Dimana, saat rapat disepakati tarif masuk toilet di sekolah 500 rupiah. Ia menolak mentah-mentah kebijakan tersebut berujung dirinya diberhentikan. Masuk ke kamar mandi atau toilet harus bayar 500 rupiah. Dalam rapat saya tidak setuju karena Men, Satu adalah milik negara. Semua fasilitasnya untuk rakyat atau siswa. Tidak ada sinkronisasi antara pendapat saya dan Pak Lukman selaku kepala Men, Satu. Hingga ia diberhentikan sebagai anggota pengendalian mutu di Men, Satu Pamekasan pun diberhentikan hingga berujung mutasi. Diberitakan sebelumnya, seorang guru viral di media sosial gegara tiba-tiba dimutasi ke sekolah lain. Bukan tanpa alasan, guru tersebut dimutasi karena menolak pemberlakuan toilet berbayar di sekolah. Videonya yang diwawancarai pun viral di media sosial. Videonya viral di berbagai platform media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram Freaks ID. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!